Polisi menangkap tersangka pejuri daring jenis Heids Domino Inisal HAE, 25 tahun di desa Kualo, kecamatan Tambang, Kampar Yau. Bersama tersangka, polisi menyita dua ponsel yang digunakan untuk transaksi penjualan chip dan rekap penjualannya. Polisi juga menyita uang tunai 910 ribu rupiah diduga hasil penjualan chip. Tersangka ditangkap polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya permainan curi daring di lingkungan mereka. Dalam sehari tersangka bisa menjual chip 4.525.000 rupiah dengan keuntungan 350.000 rupiah. Berdasarkan dari laporan masyarakat, telah maraknya terjadi praktik jual beli chip Heids Domino yang berada di desa Kualo. Kemudian, personel reskrim polisi Tambang melakukan penyelidikan, hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial HAE yang berjualan di ponselnya yang ada di desa Kualo. Tersangka ditahan di polisi Tambang dan dikenai pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.